Gimana ceritanya Rosan sebagai tomkadi di Indonesia itu tiba-tiba dipintang untuk jadi ketua satgas daripada Omni Ibu So ini? Waktu saya dipanggil untuk hearing, itu langsung terbuka, terbuka, terbuka kenapa orang-orang menuduh ini tertutup, diem-diem Isu yang benar di luar RU ini disponsori oleh para pengusaha agar undang-undang itu pro kepada pengusaha Gak benar ya? Karena tidak disinggung di dalam Omnibus Law disangkanya dihilangkan padahal kalau tidak disinggung tidak tercantung Omnibus Law tetap undang-undangnya tetap ada undang-undang tenaga kerja nomor 13 itu jadi mengacu ke situ jadi undang-undang tenaga kerja itu bukannya hilang, tetap ada Lalu target daripada undang-undang cipta kerja ini apa? Sejauhnya sih ekspetasi kita nih dengan adanya cipta kerja ini untuk mengkait besar masuk tuh berapa besar? Hai guys di sebelah saya sahabat lama sebagai pengusaha beliau dulu sama-sama aktif di himpunan pengusaha muda Indonesia dan sekarang menjadi ketubung kadim Indonesia yang hari-hari ini nama beliau Rosano Slani ini menghiasi hampir di setiap media ramai di darat maupun di jagad raya salah satu yang membalai Satgas Task Force Omnibus Law yang antaranya sudah selesai adalah RUU Cipta Kerja rencana ke berapa Cluster Omnibus Law Mas Ketur 11 Cluster 11 Cluster jadi ini baru satu jadi masih ada 10 lagi RUU yang akan lahir dari rahim Omnibus Law terdekat gak pulang di rumah gak kalah di rumah di demo ya kita nilai tara aja hahaha oke sekarang kita ke studio ya kita bicara yang lebih serius lagi itu kan Ketua Umum Kadim Indonesia yuk oke guys sebelum kita mulai Pak Ketum Kadim kita harus jaga kesehatan pakai dulu seri tesernya ini merek mendem wah harus ini yang bener demi kesehatan ya mulai are you ready hai guys kita bersama lagi di Bamsu Channel ngobras sampai ngompol ngobrol asik sampai ngomong politik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kita kedatangan seorang sosok yang hari-hari ini menghiasi berbagai media dan jagat raya beliau adalah Rosan Rosani Ketua Umum Kadim Indonesia beliau kemarin masuk dalam deretan 12 nama yang diduga yang diduga katanya ya inilah pencetus yang melahirkan bidan yang melahirkan RU cipta kerja dari Onibus Law ya kemudian dinamika yang hari-hari kemarin dijari oleh Rosan hampir kehilangan waktu tidurnya berbulan-bulan membahas ribuan yang pasal mungkin tebalnya seribu halaman ada lebih jadi gimana bagi waktunya dengan orang rumah karena tiap hari saya dengar terus membahas rangsangan undang-undang itu yang penting kan semuanya kita enjoy aja ya kan Mas jadi mulainya tuh mulai Desember lah mulai Desember jadi kalau boleh cerita sedikit itu apa kita kerangkanya isinya itu dibikin oleh setiap kementerian masuk ke kantor PENKO kemudian kita memberikan masukan agar implementasi di lapangannya itu menjadi lebih semut dan lebih baik gitu loh kan Pak Pesirin punya menteri-menteri yang bagus-bagus kok gimana ceritanya Rosan sebagai TUM Kadit Indonesia tuh tiba-tiba dipintang untuk jadi Ketua Tesfors Ketua Satgas daripada Omni Bustol ini ya memang apa dijanjikan menteri waduh kita ya namanya juga diberikan amanah ya kita jalan yang terbaik di apa pertama dikasih tahu oleh Pak Pratik kemudian oleh Pak Erlangga ya kemudian ya udah diberikan amanah ya kita jalankan sebaik-baiknya artinya gak ada ekspetasi akan dia kasih hadiah menteri gak boleh kerjanya demi enggak lah ini untuk bangsa rakyat dan negara udah kita jalankan apa suka dukanya San karena aku denger waktunya habis terpakai untuk membahas itu ya kalau saya kan saya enjoy aja ya kan karena saya tahu ini adalah buat emang ngerti dari awal belajar juga belajar juga kan kita juga belajar juga dapat masukan dari semua asosiasi dari teman-teman pemangku kepentingan lainnya ya jadi ikut belajar berapa bulan ngerjain itu kalau dari Desember ya sampai hampir eh hampir September lah jadi ya berapa 8 bulan 9 bulan ketika menerima amanah itu dapat target sampai kapan enggak 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 dapat target eh apa karena enggak target misalnya selesai Juli atau September oh awalnya targetnya mau 3 bulan malah oh iya iya tapi ini kan yang penting akhirnya disampaikan bahwa yang penting pembahasan ini berjalan dengan baik transparan dan terbuka dan kalau saya lihat sih selama pembahasan itu juga selama hearing kan langsung live di di TV nya apa DPR media juga boleh mengikuti jadi waktu saya dipanggil eh untuk hearing itu langsung terbuka 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 kenapa orang-orang menuduh ini tertutup diem-diem nah makanya ini saya rasa ini sosialisasi aja ini dilakukan terbuka kok jadi siapapun bisa melihat wartawan juga langsung melihat lewat TV eh apa kanalnya DPR juga langsung bisa di diakses di Youtube tapi banyak eh pihak yang sampai hari ini belum dapat draft yang disetujui termasuk beberapa anggota DPR yang menjadi anggota Panjang katanya nggak dapat bener itu silahkan tanya ke DPR kalau itu Mas artinya dari pihak Kadir sendiri dan Mas Osan sebagai ketua itu terbuka ada-ada semua dokumennya ya ada kan setiap pembahasan kan pasti ada topik-topiknya nah ya kita kita bahas gitu termasuk juga melibatkan eh teman-teman dari apa asosiasi pekerja juga dilibatkan kok semua termasuk Iqbal iya karena saya ingat eh difasilitasi oleh Menteri Tanah Kerja oleh kantor Pak Menku juga kita kita saya ingat Desember mereka sudah diajak bicara karena Desember kita juga sempat presentasi di DPR kemudian di bulan Juli itu hampir tiga minggu pertemuan tiap hari tiap hari jadi ada oh guys tiap hari jadi kalau sekarang kelihatannya dituding kerja buru-buru tergesa-gesa itu nggak benar juga asalnya iya iya karena mereka nunjuk 15 orang wakil buruk kita dari dunia besar 15 orang ketemu dari setiap pagi dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam selama hampir tiga minggu dan dengan enam konfederasi besar itu dimana pertemuannya ya di hotel di kantor kadun atau di depan enggak di hotel di tempat yang neutral lah nah siapa yang BAYI Kementerian Tanah Kerja oh tergantung Kementeriannya ya iya iya jadi Kementerian Tanah Kerja itu ya karena bukan apa sekarang pas saya tanya pada ketua umkadin siapa yang membiayai karena isu yang berat di luar RUI ini disponsori oleh para pengusaha agar undang-undang itu pro kepada pengusaha sehingga merugikan pihak-pihak yang lain enggak benar ya enggak kalau gini kalau saya ngeliatnya sebetulnya kepentingan pengusaha sama kepentingan pekerja buruh itu sama sama-sama ingin meningkatkan kesejahteraannya dan mereka ini kita berdua disaling membutuhkan pengusaha enggak ada buruh pengusaha enggak ada papanya buruh enggak ada pengusaha siapa yang kasih kerja jadi sebenarnya sama-sama membutuhkan kepentingannya sama gitu tapi kenapa para buruh itu teman-teman apa pekerja menuding ada beberapa hak mereka kemudian teramputasi dengan adanya RUU Cipra Kerja ini mungkin bisa jelaskan ya memang panggilnya ketum aja lah biar kalau biasa mungkin ketum kagok juga ngomong panggil Mas panggil Rosananya Mas oke kalau memang dalam pembahasan yang kalau boleh dicerita sedikit di pembahasan yang tripartin tuh yang selama hampir tiga minggu enam konfederasi besar ikut pembahasan pembahasan memang dua walk out pada saat dari Mas Iqbal sama Mas Andi Gani itu walk out walk out alasannya sebelum masuk materi jadi memang intinya mereka tetap ingin di undang-undang tenaga kerja nomor 13 apa itu 13 undang-undang tenaga kerja nomor 13 pasang apa yang ingin tetap ada atau bahkan mungkin dihilangkan ya pokoknya tetap mengacu undang-undang 13 tanpa ada perubahan nah itu tapi yang empat lain yang mencerminkan kurang lebih 75% dari total yang ikut setiap pekerja meneruskan memang ada yang sepakat dalam pembahasan itu ada yang sepakat dengan catatan ada yang tidak sepakat juga tetap ada gitu tapi pembahasan itu berjalan setiap hari gitu pasal per pasal halaman per halaman gitu tim sih yang anehnya itu apa benar tunjangan atau kompensasi manakala mereka diberhentikan yang awalnya 32 kali menjadi 25 turun jadinya kalau itu benar itu benar itu memang salah satu berkeberatan mereka tapi kita coba lihat gini 32 kali itu realisasinya gimana yang selama ya realisasinya juga hanya 7% itu yang pertama kedua mas dari 32 kali turun pun ke 25 itu masih yang tertinggi di seluruh ASEAN paling tertinggi saya contohin ada enggak konsekuensi daripada yang 25 ini kalau kemarin kan 32 tapi lembek ketika pengusaha tidak mampu maksudnya bisa hanya bisa 7% oke nah sekarang ada enggak hukum atau apa namanya kompensasi atau denda daripada buruh pengusaha yang hanya memberikan buruh hanya mungkin sama 7%-nya atau 10%-nya dari 25 kali itu ada enggak lebih tegas gitu ada lebih tegas malah yang ditanggung oleh pengusaha emang hanya 19 6 oleh pemerintah melalui BPJS terakhir kerja gitu jadi totalnya 25 jadi totalnya 25 terus kalau misalnya perusahaan atau pabrik itu tidak bisa memenuhi yang 19 apa ini konsekuensinya itu ancamannya lebih berat dulu kan enggak ada sekarang ada oh guys dengerin tuh jadi sekarang sebetulnya turun dari 25 tapi kalau apa namanya sanksinya lebih tegas daripada sebelumnya jadi hak-hak buruh dalam hal ini kalau kita mendengar penjelasan Ketua Umum Kadin itu justru lebih lebih bagus yang sekarang daripada yang lalu lalu hak cutinya katanya enggak ada hak cuti hamil ada? enggak, enggak benar itu semua ada jadi memang agak saya lurusin sedikit Mas jadi karena tidak disinggung di dalam Omnibus Law disangkanya dihilangkan padahal kalau tidak disinggung tidak tercantung Omnibus Law tetap undang-undangnya tetap ada undang-undang tenaga kerja nomor 13 itu jadi mengacu ke situ jadi undang-undang tenaga kerja itu bukannya hilang tetap ada nah inilah yang barangkali yang mesti dijelaskan kepada publik kepada masyarakat secara masif bahwa apabila tidak ada dalam ketentuan dalam undang-undang cita kerja itu berarti ada di undang-undang tenaga kerja betul itu yang orang yang kayaknya jadi hilang enggak tetap ada itu memang yang persepsi yang masih harus dikita sosialisasikan lah lalu kemudian upah mereka ini WMR juga disinggung katanya dihilangkan sehingga mereka khawatir ini suka-suka pengusaha saja nanti yang menetapkan upah atau gaji mereka nah menjawabnya gimana? ya itu salah ada kok ada? ada bunyi gimana? undang-undang untuk WMR itu ditetukan oleh gubernur hmm ya undang-undang apa undang-undang lagi upah minimum upah minimum ya untuk ditetukan oleh gubernur yang kabupaten kota pun juga ada tapi dengan persyaratan jadi semuanya tetap ada gitu dengan mengacu pada tinggal inflasi di daerah masing-masing iya tinggal inflasi atau pertumbuhan di daerah masing-masing atau mungkin itu kali yang membuat mereka merasa adanya ketidakpastian karena urusan inflasi hitung-hitungan dan diserahkan kepada gubernur yang bisa saja dalam tanda petik itu bisa berkompromi dengan pengusaha yang yang punya pabrik atau usaha di situ nggak mungkin bisa kompromi di situ mas karena itu kan yang dipakai angka dari BPS hmm ada patokan ada patokannya jadi nggak bisa kompromi itu sekarang kan juga pakai angka itu gitu ya jadi inflasinya yang ngeluarin BPS bukan kita atau bukan gubernur dari BPS jadi nggak bener juga itu apa saya juga bingung ya apa namanya katanya WMR dihapuskan nggak nggak sama sekali ini ada ada yang itu dimuat oleh gubernur iya dan saya dengar juga UMR atau upah minimum kabupaten kota harus lebih tinggi dari provinsi ya iya ada semua ada semua lalu target daripada undang-undang cerita kerjaan ini apa kalau saya boleh tahu ya targetnya memang ujungnya adalah dampak daripada ekonominya apa ya ujungnya adalah penciptaan 8 pekerjaan ujungnya itu karena kalau kita lihat setiap tahunnya aja setiap tahun angkatan kerja baru tuh 2 sampai 24 juta orang setiap tahun loh mas angkatan angkatan kerja baru yang butuh kerja nih anak-anak yang selesai sekolah sekolah 2 sampai 24 juta orang yang nganggur ada 7 juta pengangguran terbuka apalagi tambah covid nih tambah covid bisa tambah 5 sampai 6 juta ya kan itu udah 13 juta plus 2 juta 15 juta belum lagi yang setengah menganggur kadang kerja kadang nggak itu ada 8 juta gitu ada pekerja baru waktu 24 juta terus harapannya dari undang-undang cerita kerja berarti bisa menciptakan lampanan pekerjaan gimana ceritanya ya harapannya karena kalau kita urut ke belakang ya diharapannya dengan adanya penyedaran penyedaran perizinan peraturan regulasi birokasi dan juga ada beberapa insentif lainnya nah mau membuat daya saing kita ini akan meningkat sehingga investasi baik dalam maupun luar negeri itu bisa menjadi lebih besar artinya undang-undang cerita kerja ini sedang diupayakan untuk membuat Indonesia seperti gadis cantik yang menggiurkan bagi investor kira-kira begitu ya iya iya yang selama ini kita kalah dengan beberapa negara kalau kita mengacu pada Vietnam apa sih menarik dari Vietnam atau Kamboja yang kenapa investor boleh lari ke sana dan kita tidak menjadi negara yang menarik bagi mereka iya ya memang memang ada beberapa hal gitu mas ya saya mungkin nggak mau bicara masalah tenaga kerjanya saja iya gitu karena ya kita harus lebih secara keseluruhan kalau tenaga kerja kita bandingin Vietnam seminggu 48 jam kerjanya iya kita hanya 40 jam undang-undang gitu ya tapi kan kita nggak mau nyamain 48 jam juga enggak gitu jadi apa kalau survei gitu ya research dari dari Jepang dari JETRO dari American Chambers yang lain-lain memang yang terjadi perbedaan produktivitas gapnya makin lama makin tinggi yaitu kita nah itu kemudian masalah apa overlapping dari regulasi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu juga salah satu yang paling yang sering membingungkan investor ya betul itu masalah produktivitas masalah kemudian berusaha gitu jadi apa ranking di dari isi pajak gimana pajak juga salah satunya gitu itu pajak itu salah satu juga yang paling tinggi yang dikeluhkan gitu oleh para investor para pengusaha ya secara keseluruhan lah gitu mas jadi terus kira-kira apa dong yang membuat semua akademisi guru besar para tokoh maksud juga pemuka agama organisasi keagaman menolak keberadaan apa kira-kira menurut pandangan Pak Rosane sebagai ketua umum kadin kalau saya melihat sih ini lebih ke masalah sosialisasi itu yang paling besar ya masalah sosialisasi dan memang karena undang-undang ini sangat besar ketersinggungan dengan banyak pihak juga sangat banyak ya misalnya contohnya yang halal saya contohin deh halal itu fatwanya tetap di MUI tetapi tetapi tetap dihilangkan enggak fatwa untuk UMKM kali ya enggak semua ada halalnya ada UMKM tetap harus ada halal tetapi digratiskan karena ditanggung oleh pemerintah oh pemerintah tetap bayar tetap pemerintah yang bayar tetapi untuk pelaksanaannya itu bisa dilakukan oleh organisasi Islam lainnya bisa dilakukan oleh NU jadi tidak hanya MUI iya tidak hanya MUI apa MUI tapi fatwa halal tetap di MUI gitu kemudian apa kalau di sempat juga pemerintah daerah menanyakan kan oh ini sekarang mereka di mereka dilibatkan sih oleh kepala daerah itu untuk membahas ini karena kewenangan mereka itu kan sebagian besar juga ditarik ke pusat jadi tersentralisik lagi di pemerintah pusat nah itu itu mesti saya luruskan sedikit Mas saya ingat waktu di sebelum covid pun kita presentasi apa di di forum-forum seperti Apkasi di asosiasi itu kita presentasi gitu nah memang sekarang kalau boleh saya cerita sedikit aja memang semua sekarang dibikin standarisasi nih Mas jadi kalau dibilang IMB dihilangkan itu kan domennya pemerintah daerah sebetulnya bukan dihilangkan tetap ada tetapi tergantung resikonya kalau misal bikin gedung ya tetap ada ya kan soalnya yang begini-begini mengancam PAD mereka kan iya tetap ada PAD tidak berubah tetap ada tetapi sekarang ada jangka waktunya di standarkan namanya NSPK tuh normal standard prosedur dan kriteria jadi sekarang kalau kita minta IMB nih contohnya Mas kita minta di Medan apa di Jakarta apa di Surabaya kita tahu dalam 30 hari contohnya kita akan pasti dapat hmm karena dalam waktu 30 hari gak dapat otomatis akan dapat karena itu akan di standarisasi oh nah jadi lebih akan ada kepastian semuanya akan ada terukur dan terstruktur gitu ya jadi sebetulnya kalau pengusahanya happy investornya bisa masuk dan cepat maka akan membantu juga penambahan lapangan pekerjaan ya iya dan orang yang bekerja juga karena pengusahanya semakin efisien tidak dibebadi dengan berbagai pengutaran yang selama ini ada barangkali bisa bersaing iya di kancah internasional sejauhnya sih ekspetasi kita nih dengan adanya cipta kerja ini untuk mengkait investor masuk tuh berapa besar ya kalau sekarang kan juga ini dari Amerika gitu Mas ya itu ada seribu perusahaan yang disuruh keluar dari China hmm nah itu maksud saya Eropa juga kita sama ini bersaing dengan iya iya nah ini kan ntar ceritanya sama lagi kalau kita gak melakukan reformasi struktural ini ntar maksudnya gak ke Indonesia lagi sedangkan Jepang aja memberikan insentif untuk perusahaannya untuk keluar dari China dikasih duit malah untuk keluar dari China untuk keluar dari China karena mereka gak mau terus terkonsentrasi di China nah yang mereka lihat yang paling utama memang di Asia di ASEAN ini nah kita kan compete juga dengan negara-negara tetangga nih dan kita harus jadi negara yang menarik lah iya mata investor iya ada target berapa banyak tapi kan sekarang ini Covid apa masih ada yang diharapkan masuk atau mau berinvestasi di Indonesia kan sebagian publik menilai waktu tidak lepat nih mengesahkan RUU cita kerja karena kalau targetnya investor sekarang investor mana yang mau masuk Indonesia dalam keadaan dunia seperti ini gara-gara begitu lah ini saya balik sedikit gimana menjawabnya saya balik sedikit gini mas kalau kita ngebahasnya sesudah Covid selesai yang ada ketinggalan kereta lagi masuk di akal iya kan kan pembahasan ini gak sebentar kalau kita bilang ntar kita bahas banyak yang ngomong nanti kita bahas pas saat selesai Covid nah selesai Covid aja kita belum tahu kapan pasti ketinggalan kereta yang ada ntar ke Vietnam lagi Malaysia lagi Thailand lagi paling gak pembahasannya kita selesai begitu nanti Covidnya selesai kita sama-sama siap berkompetisi dengan negara lain itu hmm jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini on the track dong on the track gak ada yang perlu dikhawatirkan saya melihat gak ada justru ini memang suatu hal yang justru nya kita harus sudah lakukan dari dahulu-dahulu kala dari dulu-dahulu kala gitu ya dan memang dari sekian presiden rencana ini sudah lama mau dilakukan tapi tidak ada yang berani hanya pemerintahan Pak Jokowi aja nih Onibuslo ini dijalankan dengan penuh keyakinan dan hasilnya sudah terlihat kalau sekarang satu undang-undang selesai berarti masih ada 10 lagi klaster yang akan lahir dari rahimnya Onibuslo ya ya jadi di Onibuslo itu ada 11 klaster sih ya satu udah keluar nih enggak jadi 11 klaster satu klaster itu memang mengenai tenaga kerja jadi ada klaster-klaster lainnya ada klaster UMKM ada klaster penyedaran perizinan ada klaster zona ekonomi oh kita belum masuk ke klaster yang lain kecuali cita kerja enggak semuanya sudah dibahas sudah selesai semua sudah masuk ke cita kerja ini iya jadi udah selesai semua nih mas itu 11-11 chapternya itu udah selesai semua nah kemudian langkah-langkah berikutnya terkait ekonomi ini kan salah satu cara pemerintah untuk mempersiapkan diri pasca Covid supaya kita cepat recovery sebenarnya kebutuhan yang mendesak kita sekarang ini kemarin kita sudah habis 500 triliun untuk penanggungan Covid dan sekarang harus sediapkan lagi kurang lebih 600 triliun kalau tidak salah dan tahun depan kita butuh 900 triliun tapi kita masih ada duit bro and please jangan lupa subscribe like comment dan terima kasih sudah menonton di channel ini salam sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih